Pertama, perkenalkan dulu saya, pegang-pegang, lawyernya RT dan Eko. Saya di samping ini, Mas Anton, lawyernya RM. Pertama, nanti saya dulu ya, saya mau jelaskan bahwa klien kami sudah jalani pemeriksaan dari pagi tadi, dan sekarang masih ada beberapa pertanyaan tambahan. Dan berlangsung, pada intinya polisi mendalami soal kejadian di tahun 2015. Dan sejauh ini yang kami temukan, peristiwa itu tidak ada. Peristiwa di tahun 2015 seperti yang dituduhkan dan sudah kira itu tidak ada, tidak didukung oleh bukti apapun. Satu-satunya sumber yang dijadikan kerjukan hanya keterangan atau rilis yang sudah terlanjur tersebar di media sosial itu. Itu pertama, tempat rilis yang tersebar di media sosial itu dan identitas pribadi dari kulian kami juga ikut tersebar. Yang terjadi kemudian adalah cyberbullying, baik kepada klien kami maupun kepada keluarga sampai anak-anaknya. Dan itu sudah keterlaluan merupakan oleh karena itu kami berpikir dan akan menimbang-nimbang secara serius untuk melakukan pelaporan balik terhadap si pelapor yang sudah terlanjur melakukan ini. Itu dari saya, Munggu Diwi. Ya, apa namanya sampai tadi, apa yang disampaikan oleh Tegantegar, ya baik kejadian 2015, 2017, ya itu semuanya tidak dapat dibuktikan. Dan teman-teman juga ngerasa tidak pernah melakukan, kalaupun ada masalah yang dirilis itu tentang perbudakan, kemudian ceng-cengan lah bahasa kita, yaitu hal yang biasa. Kalaupun yang dimaksim disuruh makan itu adalah mereka sering gantian, misalnya ada yang mau makan, titik, beli makan. Dan itu juga berlaku terhadap para terperiksa sekarang, si pelapor juga sering melakukan penitipan kalau ada yang mengeluarkan makan. Sampaikan juga tentang, mungkin biar agak berimbang mungkin ya, karena klien kami semua juga namanya juga dipampang secara jelas disitu, padahal rilisnya pun dibuat secara terbuka, dan teman-teman media juga kita apresiasi, tidak mampang namanya, hanya mengeluarkan inisial itu kan. Tapi kan, karena rilis ini sudah bukan hanya ke teman-teman media, tapi grup WhatsApp dan sebagain macam, bahkan Twitter semua, ya, itu tadi, kita akan mungkin, apa sedang pertimbangkan, mungkin juga kita akan melakukan upaya hukum terhadap pencemaran yang dilakukan oleh penakor, ataupun kuasa hukum yang terdahulu, karena kan ini, kalau tidak salah, ada pergantian kuasa dari yang lama, dari yang sekarang. Pertanyaannya diajukan, Pak, oleh piangka polisian? Kurang lebih 20-an. Betul, pertanyaan. Dari jam suflas ya, dari jam suflas pagi sampai sekarang, masih ada pertanyaan tambahan juga? Iya, tapi sempat berik sebentar, kemudian ada tambahan lanjutan. Artinya memang tidak ada bukti kuat yang dibelaskan oleh si pelapor ini terhadap kasus yang benang-benang berdasarkan? Ya, sampai saat ini, kita juga belum ada lihat, misalnya dikonfirmasi, misalnya begitu kan, apakah terkait dengan ini seperti apa, ini seperti apa, itu sampai tadi kita belum ada dikasih lihat gitu sama penyidik gitu. Kalau jadi budaya atau kita, saya kurang paham ya. Tapi, ya saya yakin juga di teman-teman juga masalah. Kalau orang sudah akrab, biasa lah yang kayak begitu kan, selagi itu masih datang ke atas wajar, normal gitu loh. Nah, terkait yang disebutkan sama teman-teman lain udah begitu. Ya, semuanya, ya apa namanya, balasan gitu loh. Ya, karena si pelapor juga sering begitu gitu loh. Ceng-ceng-ceng kan biasa gitu loh, seperti di nyebut. Seperti klien saya disebut, Jawa Peral. Jawa, Jawa gitu loh. Kemudian disambut dengan Padang Lung gitu loh. Nah, itu hal yang biasa. Karena kebetulan saya juga di kantor juga hal biasa seperti itu loh. Ya, ini kita sayangkan, kalau dia fair, maksudnya kalau suka atau tidak suka, ya di saat itu dong dia tegur kan. Gue nggak suka nih dengan masalah beginian gitu loh. Jangan sebut gue gitu. Tapi entah kenapa, dia tunggu sampai sekitar tahun, baru sekarang gitu loh. Tapi, Pak. Sampai mengalami KTSD itu gimana, Pak? Nah, begini. Itu juga nanti perlu didalami ya. KTSD yang dialami oleh lapor, itu akibat dari kejadian atau peristiwa yang disebutkan itu berkaitan dengan klien kami atau tidak. Nah, inilah tugas kepolisian, ya. Tugas semua pihak untuk menelusuri itu secara detail. Dan kami juga berharap untuk itu dibuka seterang-terangnya. Karena klien kami berkepentingan. Sangat berkepentingan agar kasus ini dibuka seterang-terangnya. Dan satu hal lagi tadi sudah saya sebutkan, memang klien kami juga mengalami kerugian yang melebihi yang dialami oleh lapor kalau boleh dibilang. Bahkan sampai keluarganya, anaknya baru masuk bulan di teror. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.